Intro Dadah Kiki Amalia dan suami tercinta Kang Agung Ini jadi kado terindah buat anniversary kalian katanya ini ya Sedang mengandung Sedang mengandung ya Alhamdulillah Insya Allah 7 bulan katanya ya Insya Allah Insya Allah 7 bulan betul lagi dong oe oe dong Masa oe oe Ya kan oe oe Gimana kan ini laki-laki atau perempuan nih Kalo boleh tau atau Belum dikasih tau dulu sih Tapi akan udah tau Ya kan pura-pura gue gak tau biar seru Jadi belum diumumin ya Biar orang-orang tidak ketanya gitu Tapi gimana rasanya waktu itu pas tau Ih wah ini ternyata hamil Hamil aduh Akhirnya Abis berbuat Nggak apa-apa Ya kan apa-apa beribadah Bingung teh Bingung Bingungnya tuh kan umurnya udah Udah tua ya 41 42 sekarang 42 Udah mateng ya Bingung ini tuh bener gak ya Bener gak ya tunggu seminggu Tunggu dua minggu Ya udah lah kita periksa Alhamdulillah Alhamdulillah Rejeki dari Allah Maaf Allah bisa ini Mau rencana beberapa anak Ya dikasihnya Allah Atau Fik mau nambah lagi ya anak kak Hmm Mau nambah anak lagi Enggak ada dua Mau nambah gak ada rencana gak Enggak ada Dua aja Dua anak cukup nih KB 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 Alhamdulillah Oh saya mau dong Nambah Ayo dong lagi dong Mau aku lagi berbuat nih Lagi berbuat Ia lagi berdoa berbuat Berbuat Iya bener Kenapa sih Aku juga lagi berusaha mau nambah juga Nambah apa Nambah masalah Nambah apa Nambah 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 Tapi katanya Hambilnya Kiki Amal ini Maja ya Kang Kang Aduh bukan maja lagi ah Repot Kenapa repotnya Contohnya gimana Ngabok Ya kalau mabok mungkin ya kan Anak pertama Aku juga kan anak pertama ah Iya bener Jam 2 Karena jam 2 malam Minta makan Yang memang susah Apa tuh Yang Pak Lumara Jadi Pak Lumara tuh makanan bugis Aku orang bugis kan Jadi pengennya makan Pak Lumara Terus beli Harus beli dari sana langsung Enggak Enggak Jadi kamu cari Kang Cari Temen-temen bantuin Dapet-dapet jam 3 Pas jam 3 dapet Dapet Dimakan cuma 1 suap Yoi bener banget Ini 1 suap 1 sendok dong Terus apa katanya Udah Carinya setengah budek ya Itu berarti gak ngidamnya tuh ya Ada ngidam-ngidam yang aneh-aneh Pengen lagi gak yang lain Pengen baso Dia kan dulu pernah tinggal di Cebubur Ya Ada langganan dia Baso Tiba-tiba aku pengen baso tukang itu Harus dicari itu Harus dicari Ternyata Gua rasa itu tukangnya mantannya kali Sampai harusnya Sampai harusnya itu Bagaimana makanan lu harusnya Bagaimana sih makanan lu yang menajak Amfi itu paling tahu mantan apa dari ampe Z Gak lah Amfi Ya kirain gua ada kali tukang baso ya Gak mungkin lah Amfi Akhirnya ada tukang baso Dapet di Cebubur Cianjian Kita ke Cebubur Cuman makan baso balik lagi Yogi Emang rumah dimana jauh? Sini Oh disini? Di Jakarta Oh di Jakarta Tapi dulu Atovik istri pernah ngidam yang paling susah gak? Teh Ami Enggak Bohong kayaknya itu ya Gak 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 Kenapa semua protes yang perempuan Gak Bener gak sih ya? Ambil pertama Susah ya? Teh Ami susah ya? Enggak juga dia enggak Enggak terlalu yang mau spesifik apa gitu Enggak pernah ada spesifik apa gitu ngidam Enggak 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 lupa Ambil lagi makan coba deh ntar abisnya Yang kedua kan udah tuh Yang kedua Kalau ada apa Wah bohong yang pertama jangan Gak 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 Yang pertama kan nungguin Misalkan kayak mau lahiran nungguin kan Yang kedua Ini udah bukaan sekian Iya bentar lagi Oh Jadi kan udah Nunggu di luar udah tau nih Tapi lu A Kalau mama gigi suka ngidam gak kemeren? Iya ngidam Apa? Mereka cantah? Mereka di Singapur pernah ada Terus di Singapur ya? Iya bener Singapur pulang lagi gitu aja Ya kalau gue bakal sayang istri, apapun gue lakukan lah buat ikut gue. Aku Alhamdulillah ya, masih deket-deket. Masih deket-deket ya, kamu beda. Eh tapi katanya bukan lo aja yang ketipu loh. Katanya ada musibah juga, kemarin ketipu juga kan. Suami ketipu. Iya. Bisa 7 miliar ketipu. Banyak orang kata Allah sebenernya. Kalah, kalau mengenal di atas. Di atas 7 miliar kalau kalah. Miliaran pokoknya. Ya aku bisa ketipu begitu kan. Jadi aku usahakan di Kalimantan Timur sama Rinda. Aku percaya sama orang itu gitu kan. Memang orang itu lingkupnya. Ya maaf-maaf ya. Aku tahu dia lingkupnya di Habib. Habib lah gitu. Tapi setelah kejadian ditelusuri. Aneh juga. Lapor polisi? Udah tapi udah hampir berapa bulan kan? 9 bulan. 8 bulan gak ada. Aduh ya mudah-mudahan masalahnya cepat selesai ya. Ya amin. Ternyata bukan lo anjing ketipu ya. Iya mbaknya. Orang kaya aja orang pinter bisa ketipu. Gimana? Tipe. Cewek-cewek juga banyak sih yang ketipu katanya Raffi. Sama siapa? Siapa lagi? Siapa lagi? Ini yang masih berdua nih. Apa dia nih? Eh buah media. Buah media. Ini 18 tahun. Kita belum teruji. Siapa 18 tahun? Bener kan. Insya Allah. Tapi Alhamdulillah ini kan kemarin selama menikah berapa lama kan? Satu tahun kemarin. Satu tahun langsung dapet ya? Langsung dapet anak gitu. Gimana sih kiat-kiatnya itu? Apakah setiap hari mencoba? Atau berdoa? Gimana sih? Gimana sih? Yang kata Raffi tadi. Berdoa kan terus. BBB. Berbuat, berdoa, berusaha. Kalau kita pengen punya anak kan pasti ada dua hari. Yang pertama itu ridonya Allah. Yang kedua badan kita harus sehat. Berarti bagus lancip. Lancip apanya? Lancip itu ada panjangannya. Lancip, lancar dan cip. Ya mudah-mudahan. Sehat. Sehat. Mau anak laki-laki, mau perempuan yang penting. Sehat. Bisa menjadi anak yang bermanfaat dan berguna buat orang banyak. Amin. Cinta sama agama dan orang tua. Amin. 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 Saya nge-pans. Iya bener. Nge-pans. Oke deh kalau gitu jangan ke malam mana. Karena masih ada keseruan lainnya. Tetap di FYP. Selamat pagi. Terima kasih buat Tegang Agung. Terima kasih Kiki. Taufik ketemu nanti malam. Kita akan bertanding tenis. Malam hari ini Raffi Ahmad peluang Taufik Hidayat di Jebret Media. Terima kasih. Terima kasih semuanya buat Pintang Tauhari. Terima kasih. Terima kasih. Aku tahu kau tak di sampingku Aku masih di sini untuk setia Sesaat malam datang menjemput Kesan dirianku Dan bila pagi datang Aku tahu kau tak di sampingku Aku tahu kau tak di sampingku